Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara soal revisi terhadap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UUMK. Dalam video rilis yang diterima antara pada Rabu 15 Mei, Mahfud menilai revisi terhadap UUMK tersebut berpotensi mengganggu independensi para hakim khususnya terkait dengan aturan peralihan hingga unsur kepentingan di masa pemilihan Presiden Pilpres. Pada tahun 2020 saat menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan pernah melakukan penolakan atas revisi Undang-Undang Pengesahan RUU karena mengganggu independensi hakim. Jika saat ini RUU kembali dibahas dan disepakati ke paripurna, yang menyebutkan secara kenegaraan masih sah dan memiliki dampak positif maupun negatif untuk disetujui pemerintah ataupun DPR. Maka saya waktu itu minta agar itu tidak diteruskan. Bahwa sekarang sesudah saya tidak menko Polhukam itu diteruskan dan disetujui ya tidak apa-apa juga. Secara kenegaraan itu sah gitu ya. Tetapi memang ancaman soal Pilpresnya kan sudah lewat juga. Sehingga saya juga itu bisa positif, bisa juga negatif pasal seperti itu. Sebelumnya Komisi 3 DPR RI dan pemerintah telah sepakat akan membawa RUU MK ke dalam rapat paripurna untuk diambil keputusan. Secara diam-diam, Komisi 3 telah menggelar rapat bersama pemerintah membahas revisi MK ini saat sedang masa reses di DPR. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!